Peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN Oke, kita siap untuk belajar Selanjutnya Nah, ini adalah negara-negara ASEAN ya Itu adalah contoh bendera dari negara ASEAN Oke, kita masuk pada bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, dan lingkup ASEAN Ada apa saja? Nah, yang pertama adalah kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program Kemudian, nomor dua ada program pertukaran pelajar Nomor tiga Ajang Olahraga Sea Game ya Nomor empat Komite Budaya dan Informasi bernama Komite On Culture dan Information Oke Nah, ini adalah pengertian dari yang di atas tadi ya Berkaitan dengan bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, dalam lingkup ASEAN Ini adalah pengertian dari kegiatan ASEAN Youth Volunteer Program Yaitu Ada pun tujuannya menggerakkan relawan Ini relawan muda ya Agar masa depan dapat memberikan solusi yang inovatif terhadap tantangan regional yang dihadapi ASEAN Yang kedua, program pertukaran pelajar Nah, ini pertukaran pelajar yang diselenggarakan oleh AUN, Asian University Network Bagi universitas-universitas anggota ASEAN itu jadi ada bekerjasama ya Nah, ini penjelasan nomor tiga dan empat Tiga, Ajang Olahraga Sea Game ya Atau Southeast Asian ya Ajang olahraga ini yang mempertemukan semua anggota ASEAN Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada tahun 1979, 1989, 1997, dan 2011 Untuk nomor empat Komite Budaya dan Informasi bernama Komite on Culture and Information Ini tujuannya adalah meningkatkan kesadaran ASEAN Serta memajukan identitas regional dan solidaritas di antara penduduk di kawasan Asia Tenggara Nah, ini adalah kegiatan kerjasama bidang ekonomi Apa saja? Nah, ini salah satu bentuk kerjasama ekonomi ASEAN Yaitu pembentukan masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA MEA itu apa? Atau tujuannya apa? Ya, tujuan MEA adalah menciptakan pasar tunggal dan basis produksi Yang ditandai aliran barang, jasa, investasi, dan barang modal secara lebih bebas Nah, sekarang kita beralih ke manfaat kerjasama bidang ekonomi Nah, ini manfaatnya Memperlancar proses pembangunan nasional Meningkatkan ketahanan nasional Meningkatkan stabilitas nasional Menciptakan zona perdagangan bebas di ASEAN Kemudian memantapkan Indonesia sebagai negara berkembang Demikian pembelajaran kita Sampai bertemu dalam pembelajaran berikutnya Terima kasih Sub indo by broth3rmax